Tidak ada baiknya MK membuka peran calon independen untuk capres. Kalau tidak, negara ini cacat hukum. Hukum negaranya yang cacat. Bersama kegelisahan itu, sebaiknya kita rakyat mencoba satu alternatif, yaitu buka jalur independen. Sekarang kita ke sebuah lembaga pergerakan. MPRDRI adalah majelis rakyat desa menggabungkan semua elemen kekuatan desa yang berjumlah lebih dari 86 ribu desa yang terwakili dalam organisasi. Kegelisahan rakyat desa melihat situasi dan kondisi bernegara bangsa Indonesia saat ini yang tidak memiliki grand design arah pembangunan yang jelas, terutama desa. Seperti pada garis besar hauluan negara atau GBHN yang berkelanjutan untuk tahap 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun. Kegelisahan akses politik yang buntu membuat berbagai elemen organisasi desa berkumpul dan bersatu serta mendeklarasi sebuah majelis yang berakar dari Ormas Gerbang Sari, FKBPD, APETNAS, APDESI, APETSI, dan PERMANDES yang bernama Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia atau disingkat MPRDRI di Gedung Juang Menteng 45, Senin 2 Oktober 2023. Awal mulanya, diinisiasi dari Gerbang Sari, gerakan kebangkitan desa mandiri yang merupakan konstituen DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di tahun 2021. Gerbang Sari aktif melakukan pembinaan desa mandiri sejak tahun 2007, kemudian berkiprah ke tingkat nasional sejak tahun 2014, berhasil menggagas yang diterima pemerintah atas usulan agar setiap desa mendapatkan dana 1 miliar setahun. Kemudian berhasil juga menggolkan jabatan kepala desa selama 9 tahun. Sekarang ke depannya, MPRDRI lebih agresif lagi dengan mengkampanyekan hashtag Desa Kaya, Negara Berdaya. Di bawah Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia akan mengusulkan desa mandiri dengan dana desa sekitar 35 miliar per desa yang sampai selamanya desa tersebut tidak memerlukan lagi anggaran dari pemerintah pusat karena telah mandiri, bisa menghidupi diri, mengelola dalam bentuk KUD Bank Desa Mandiri. Ada pun sebagai pernyataan komunike bersama para Dewan Pendiri dan Dewan Kolegium MPRDRI telah mengumumkan akan mengadakan konvensi untuk Capres 2024. Untuk itu, MPRDRI membuka pendaftaran kepada setiap putra bangsa yang akan berkontribusi dalam membangun bangsa untuk ikut dalam konvensi Capres ini. Kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para politikus partai saat ini mengebiri banyak potensi anak bangsa. Mereka buat aturan berdasarkan kepentingan golongan mereka. Seperti misalnya threshold 20% di parlemen dalam pencalonan presiden. Sudah gitu, setiap partai tidak ada konvensi penyeleksian kader secara terbuka. Di dalam pemilihan calon presiden dari partai, entah bagaimana caranya mereka mengukur calon tadi atau menakarnya. Sehingga dalam satu partai saja hanya ada satu calon yang tidak diadu secara terbuka agar masyarakat ikut terinformasikan. Dengan sistem yang politikus partai lakukan sekarang, maka anggota partai menjadi berkuasa terlalu absolut di sistem bernegara Indonesia saat ini. Kekuasaan absolut itu berbahaya bisa membawa ke arah kerusakan para bernegaranya. Fail, stay, negara gagal. Lingkaran kekuasaan ada di kalangan elit partai, di kalangan elit pemerintah. Keduanya, elit partai dan elit pejabat pemerintah adalah penguasa dan elit pengusaha. Pengusaha sebagai bohir, sebagai sponsor, sebagai pengambil keuntungan pada saat nanti kebijakan dibuat untuk menguntungkan para bohir. Sesungguhnya, ini adalah sistem yang tidak adil. Tidak demokrasi, memenjara potensi dan bisa menghancurkan sendi-sendi bernegara. Negara sekarang ke arah disintegrasi, keterpisahan yang sangat parah. Juga ketidak berfungsian sistem keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Suara-suara berbeda yang lain tidak bisa terdengar. Maka sebaiknya, kalau bupati, kalau gubernur, wali kota bisa calon independen, mengapa tidak bisa calon independen menjadi calon presiden? Apakah kalau calon independen jadi capres yang kemudian jadi presiden, mendadak para elit politik dan politikus menjadi tidak ada perannya? Karena calon independen tidak punya beban politik, tidak punya beban hutang politik, juga tidak punya beban sponsor, kecuali rakyat. Kita juga tahu ada instrumen selain DPR, yaitu DPD, yang harusnya murni bukan orang partai, namun sekarang berisi orang partai juga. Ada juga lembaga lain seperti MPR. Sepertinya MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang seharusnya tugas MPR adalah mengangkat presiden, memberhentikan presiden, dan mengganti presiden. Namun MPR sekarang bukan jadi komisarisnya perusahaan lagi, karena takut sama presiden direkturnya. Lalu kalau manajernya nggak kerja baik, direksinya nggak kerja baik, lalu komisarisnya nggak kerja baik, lalu apa yang dilakukan atas perusahaan tersebut? Yang dilakukan adalah pemegang sahamnya yang bertindak. Rakyat adalah pemegang saham negara Indonesia ini. Inilah masa di mana rakyat harus memberhentikan komisaris yang tidak menjalankan tugasnya. Rakyat memperingati direksi dan manajemen perusahaan kalau perlu diganti semua dengan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, atau kalau negara namanya Sidang Istimewa. Sebelum ke sana, maka ada baiknya MK membuka peran calon independen untuk capres. Kalau tidak, negara ini cacat hukum. Hukum negaranya yang cacat. Bersama kegelisahan itu, sebaiknya kita rakyat mencoba satu alternatif, yaitu buka jalur independen. Sekarang kita ke sebuah lembaga pergerakan. MPRDRI adalah majelis rakyat desa menggabungkan semua elemen kekuatan desa yang berjumlah lebih dari 86 ribu desa yang terwakili dalam organisasi. Kegelisahan rakyat desa melihat situasi dan kondisi bernegara bangsa Indonesia saat ini yang tidak memiliki grand design arah pembangunan yang jelas, terutama desa. Seperti pada garis besar hauluan negara atau GBHN yang berkelanjutan untuk tahap 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun. Kegelisahan akses politik yang buntu membuat berbagai elemen organisasi desa berkumpul dan bersatu serta mendeklarasi sebuah majelis yang berakar dari Ormas Gerbang Sari, FKBPD, APETNAS, APDESI, APETSI, dan PERMANDES yang bernama Majelis Pemusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia atau disingkat MPRD RI di Gedung Juang Menteng 45, Senin 2 Oktober 2023. Awal mulanya, diinisiasi dari Gerbang Sari, gerakan kebangkitan desa mandiri yang merupakan konstituen DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di tahun 2021. Gerbang Sari aktif melakukan pembinaan desa mandiri sejak tahun 2007, kemudian berkiprah ke tingkat nasional sejak tahun 2014, berhasil menggagas yang diterima pemerintah atas usulan agar setiap desa mendapatkan dana 1 miliar setahun. Kemudian berhasil juga menggolkan jabatan kepala desa selama 9 tahun. Sekarang ke depannya, MPR DRI lebih agresif lagi dengan mengkampanyekan hashtag Desa Kaya Negara Berdaya. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia akan mengusulkan desa mandiri dengan dana desa sekitar 35 miliar per desa yang sampai selamanya desa tersebut tidak memerlukan lagi anggaran dari pemerintah pusat karena telah mandiri, bisa menghidupi diri, mengelola dalam bentuk KUD Bank Desa Mandiri. Adapun, sebagai pernyataan komunike bersama, para Dewan Pendiri dan Dewan Kolegium MPR DRI telah mengumumkan akan mengadakan konvensi untuk Capres 2024. Untuk itu, MPR DRI membuka pendaftaran kepada setiap putra bangsa yang akan berkontribusi dalam membangun bangsa untuk ikut dalam konvensi Capres ini. Dimana nanti, para wakil desa yang berjumlah 86 ribu menjadi juri yang memutuskan siapa yang mereka pilih untuk mewakili suara rakyat desa. Para juri akan melakukan analisa, banyak pertimbangan, misalnya terhadap konsep anggaran APBN yang ditawarkan para Capres yang mendaftar di konvensi. Asumsi APBN yang ditawarkan seperti apa dan bagaimana konsep kepimpinannya dalam membangun desa. Hal seperti itu akan dianalisis dalam menentukan Capres MPR DRI. Untuk syarat Capres independen, Bapak Joko Wandiat Moko, selaku Ketua Dewan Presidium MPR DRI, menyatakan dibutuhkan 30 juta KTP dukungan dari masyarakat. Untuk syarat itu, MPR DRI punya kekuatan yang real karena data yang dimiliki adalah by name, by address. Subungan dengan konvensi Capres tersebut, ini yang kita tunggu-tunggu. Wani Ki Bosman, kita gas bol! Daftar! Terima kasih telah menonton!